91 tahun lalu di Shanghai, Tan Malaka mendapat peringatan bahaya. Ia disuruh mengungsi karena akan terjadi pertempuran pada malam hari. Merupakan perang melawan Jepang yang dikenal dengan insiden 28 Januari. Insiden itu disebabkan hubungan Jepang dan Cina yang kian memburuk. Akibat invasi Jepang ke Manchuria dan penderian negara boneka Manchukuo, banyak kekerasan terjadi terhadap orang Jepang di Shanghai yang membuat kedua warga kerap melakukan aksi balas dendam. Setelah terdengar bunyi adu tembak yang tak terputus, muncul bom udara dan laut dari AL Jepang yang menewaskan ribuan orang. Namun, bombarden itu tak menghentikan perlawanan Cina. Pertempuran sengit bahkan terjadi juga di udara, membuat Jepang mengirim 40 ribu personel tambahan. Namun setelah LBB memerintahkan gencatan senjata, kedua negara mulai menghentikan pertempuran hingga akhirnya menandatangani gencatan senjata pada 5 Mei 1932. Terima kasih telah menonton!